Intro Menghadapi era globalisasi yang semakin kompleks, SDM Hindu diharapkan semakin meningkatkan daya saing dan memiliki kompetensi sebagai pola hidup yang berkarakter. Kompetensi spiritual dinilai sebagai patokan kesadaran dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketua World Hindu Center Ketut Donder mengatakan, di tengah pengaruh globalisasi yang semakin pesat, berbagai aktivitas di kalangan pelajar dan generasi muda semakin menciptakan ketimpangan dalam pembelajaran antara yang bersifat material dan spiritual. Pengetahuan sosial atau berkaitan dengan teknologi ke depan hendaknya semakin disinergikan dengan metode pengajaran dan pendidikan yang dikombinasikan dengan kompetensi spiritual. Dengan demikian, seseorang memiliki kesadaran diri dan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing sesuai kemampuan yang dimiliki. Kamu harus pintar supaya kamu bisa merebut kesempatan. Cara-cara pengajaran begini ini harus dilengkapi dengan kompetensi spiritual. Kalau orang dididik dengan semata-mata spiritual, orang itu akan lahir menjadi orang yang terlalu percaya diri, tapi tidak tahu diri. Yang bagus itu adalah orang yang tahu diri, baru percaya diri. Ketut Donder menambahkan, dalam World Hindu Wisdom Meet, baik tahun 2014 dan 2015, berturut-turut mengangkat tema Hindu Dharma, Biz Education memiliki tujuan agar pendidikan SDM Hindu benar-benar mampu dilakukan dengan baik dan berkualitas yang menyeimbangkan kemampuan material dengan kemampuan spiritual.